Selamat malam guys. Kali ini saya mau kasih lihat bagaimana kondisi stasiun kereta api di Kiara Condong. Hari ini hari Selasa. Tanggalnya saya lupa 13 atau 14 Desember 2022. Oke kita cek. Ini ruang tunggu. Lantainya bersih ya. Ada customer service kalau ada masalah dengan tiket. Saya nggak tahu ini apa. Ini buat check-in counter buat yang sudah punya tiket. Ini mesin ATM dari BNI. Hand sanitizer. Mesin etiket tapi sepertinya sudah tidak dipungsikan. Jadwal keberangkatan tempat ngecas. Input tarif. Di sini sepertinya untuk keamanan safety plus atau P3K. Ini lapet tiket ya. Saya sudah beli jadi nggak beli lagi. Itu jadwal perjalanan yang lebih lengkap. Terus ini ke toilet sama masjid. Ini gate-nya di sini dibukanya. Tapi belum dibuka. Tempat wudu. Buat yang di kaum defable juga ada. Tempat wudu atau toilet khusus. Saya akan masuk dari gate keluar. Karena saya naik keretanya Bandung Raya Express yang lokal. Jadi saya ke sini saja. Tadi saat saya keluar saya sudah minta izin. Sebenarnya ini gerbang keluar ya. Ruang kepala stasiun. Yang ini. P3K Musola. Area merokok. Toilet. Area bermain anak. Keamanan. Keberangkatan. Ini di atas permukaan laut. Jadi stasiun ini 681 meter di atas permukaan laut. Narsery room. Teruang menyusui. Bapak-bapak dilarang masuk ke situ ya. Hanya ibu dan anak. Tidak ada musola lagi. Ada penampakan di atas tuh. Ya di atas ada penampakan. ini kosong gelap. Kosong dan gelap. Terus turun lagi. Nanti saya nunggu di situ. Nunggu kereta jam setengah tujuh. Bandung Raya Express. Yang tiap jam ada. Tiketnya paling murah. Hanya 5.000 rupiah. Yang tiap. ini kereta saya udah nyampe udah dateng ada minimarket ada bolu susu lembang roti o selamat menikmati kereta akan datang dari arah barat dan akan melaju ke arah timur ini di stasiun-stasiun kecil itu akan berhenti namanya KA lokal okomotifnya sudah nampak terlihat kepala stasiun juga sudah bersiaga ada alunan lagu sunda dengan iringan wasit angklo judulnya sabi lulungan yang artinya gotong royong lumayan penuh ada banyak yang mau turun terang dulu turun dulu tidak perlu duduk karena cuma satu stasiun aja jadi saya mau nongkrong di bordes aja kayaknya oke guys terima kasih thanks for watching see you and bye bye